Tapi sudah ada tahu Kita juga sering berlaku seperti malin kundang kepada Bapak kita di sorga Kita juga sering berlaku seperti malin kundang kepada Allah kita Sudah begitu banyak kebaikan yang dikerjakan oleh Allah di dalam hidup kita Yang diperbuat oleh Allah di dalam hidup kita Berkatnya pertolongan kasihnya di dalam hidup kita Tetapi seringkali Tanda kutip minta maaf Kita juga durhaka Kurang ajar Tidak tahu diri Tidak tahu berbakti Tidak tahu berterima kasih Kepada Allah Kami yang di sorga Kami bersyukur karena Engkau terlebih dahulu mengasihi kami Sehingga kami bisa menyanyi Kami mau mengasihi Tuhan Sekali lagi kami bersyukur untuk kasihmu Untuk kebaikan Untuk pertolonganmu Untuk berkatmu Atas hidup kami Kalau hari ini Kami bisa sampai di Hari terakhir Di penghujung tahun Ini ya Tuhan Semata-mata karena Tuhan yang menopang kami Semata-mata hanya pertolongan Tuhan Kebaikan Tuhan bagi kami Oleh sebab itu ya Tuhan Biarlah ibadah Yang kami lakukan pada sore hari ini Menjadi Ebenhaisar Menjadi batu peringatan Bahwa Tuhan sudah menolong kami Di sepanjang tahun ini Bahkan di sepanjang hidup kami Sampai hari ini Berkatilah firman Tuhan yang akan kami dengarkan Dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus kami berdoa Amin Nah mari kita membuka satu bagian Alkitab kita Masmur pasal seratus Tiga Masmur seratus tiga Masmur seratus tiga Ayat satu sampai ayatnya yang kelima Masmur seratus tiga Ayat satu sampai ayatnya yang kelima Kita baca Ayat yang kedua saja Satu dua tiga Ayat dua Satu dua tiga Pujilah Tuhan hai jiwaku Dan janganlah lupakan segala kebaikannya Pujilah Tuhan hai jiwaku Dan janganlah lupakan segala kebaikannya Sudah-sudah saya percaya kita semua tahu Atau sudah pernah mendengar Kisah, legenda atau cerita rakyat Tentang Malin Kundang Yang ada di Sumatera Barat Nah sudara diceritakan Malin Kundang adalah Seorang anak muda desa Yang miskin Tapi kemudian dia pergi ke kota Dia pergi ke negeri lain Di sana dia merantau Dia bekerja dengan keras Sampai akhirnya Dia berhasil menjadi orang kaya Dia berhasil menjadi seorang saudagar Yang kaya raya Nah satu hari Sang Malin Kundang kembali Ke kampung halamannya Ketika dia bersandar di dermaga Di kampung halamannya Ibunya yang sudah tua renta Yang begitu mengasihi dia Yang begitu merindukan dia setiap hari Ingin bertemu dengan anak yang dikasihinya Yang sudah dilahirkannya Dibesarkannya Dirawatnya dengan sedemikian rupa Nah ketika ibunya datang di dermaga Ingin menemui Malin Kundang Orang-orang memberitahukan kepada Malin Kundang Bahwa ibunya ada di luar Ingin bertemu dengan dia Tapi Malin Kundang berkata Aku tidak mengenal dia Sudah-sudah ini adalah satu hal yang sangat ironis Malin Kundang yang dilahirkan Dibesarkan Dididik Dirawat Oleh ibunya sendiri Tapi setelah dia menjadi orang yang berhasil Dia menjadi saudagar yang kaya raya Dia menjadi orang besar Dia tidak mengukum Dia lupa kepada ibunya Dia tidak mengakui Apa yang ibunya sudah lakukan Di dalam hidupnya Nah saudara pertanyaan sederhananya Kalau Malin Kundang itu anak kita Satu kata Kata apa yang pas untuk menggambarkan dia Kira-kira apa? Ayo Durhaka Apalagi? Apalagi kira-kira? Kurang ajar Apalagi? Tidak tahu diri Apalagi? Tidak berbakti Tidak berbakti Ada lagi? Kualat Waduh banyak banget Durhaka Kurang ajar Tidak berbakti Tidak tahu diri Kualat Sudara saya kira pas Untuk menggambarkan anak yang demikian Tapi sudah ada tahu Kita juga sering berlaku Seperti Malin Kundang Kepada Bapak kita di sorga Kita juga sering berlaku Seperti Malin Kundang Kepada Allah kita Sudah begitu Banyak kebaikan Yang dikerjakan oleh Allah Di dalam hidup kita Yang diperbuat oleh Allah Di dalam hidup kita Berkatnya Pertolongan Kasihnya Di dalam hidup kita Tetapi seringkali Tanda kutip Minta maaf Kita juga durhaka Kurang ajar Tidak tahu diri Tidak tahu berbakti Tidak tahu berterima kasih Kepada Allah Kita lupa bersyukur Kepada Allah Kita tidak berterima kasih Kepada Allah Atas berkatnya Penyertaannya Di dalam hidup kita Kita seperti Malin Kundang Yang kacang Lupa kulitnya Kita lupa bersyukur Kepada Tuhan Kita tidak berterima kasih Kepada Tuhan Oleh sebab itu Inilah yang disadari Oleh pemasmur Sebagaimana kita baca Masmur pasal 103 Ayat 1 Sampai ayatnya Yang kelima Di dalam ayat yang kedua Pemasmur berkata Pujilah Tuhan Hai jiwaku Dan Janganlah lupakan Kebaikannya Pemasmur Mengingatkan dirinya sendiri Untuk selalu ingat Kepada Tuhan Jangan lupakan Kebaikan Tuhan Atau dalam terjemahan lain Dikatakan Jangan lupakan Keuntungan Keuntungan Yang Tuhan sudah berikan Kepadamu Nah saudara ini Tema akan kita pikirkan Bersama-sama Sebagai refleksi Akhir tahun kita Di tahun 2018 Ini Kacang Jangan lupa Kulitnya Hidup Jangan lupa Bersyukur Satu pertanyaan penting Yang akan kita pikirkan Bersama-sama Apa Kebaikan-kebaikan Yang Tuhan sudah nyatakan Di dalam hidup kita Yang tidak boleh kita lupakan Yang harus mendorong kita Untuk selalu bersyukur Berterima kasih Kepada Tuhan Secara khusus Sepanjang tahun 2018 Ini Ketika kita menoleh ke belakang Apa kebaikan-kebaikan Tuhan Keuntungan-keuntungan Yang Tuhan sudah berikan Kepada kita Sepanjang tahun ini Yang harus kita syukuri Yang harus mau Tidak mau Kita berkatakan Syecu Terima kasih Tuhan Aku bersyukur Kepadamu Nah sore hari ini Secara cepat Karena saya yang dikasih Waktu 15 menit Kita akan sama-sama Melihat Berapa hal penting Berapa prinsip penting Yang harus selalu mendorong kita Untuk berterima kasih Bersyukur kepada Tuhan Yang pertama Karena Tuhan Sudah mengampuni Semua dosa-dosa kita Pengampunan yang Tuhan Sudah berikan Kepada kita Perhatian Alkitab kita Saya bacakan Ayat 1-3 Saya bacakan Ayat yang ketiga Bagian A saja Dia yang mengampuni Segala kesalahanmu Sudah pemasmur berkata Pujilah Tuhan Hai jiwaku Jangan lupakan Kebaikannya Kenapa? Karena dia Yang telah mengampuni Segala kesalahan Sudah waktu kita Mendengar hal ini Mungkin kita berkata Aduh Pak Safret Begitu aja Dibesar-besarin Pak itu Mahal sepele Setiap hari juga Ngampunin orang Ngampunin istri saya Suami saya Anak saya Mertua saya Orang tua saya Karyawan saya Teman pelayanan saya Setiap hari juga Saya ampunin Pak Safret Apa sih baiknya Apa sih untungnya Buat saya Malah saya rugi Saya sudah disakiti Saya dirugikan Saya mengampuni orang pula Apanya mau disyukurin Sudah betul Mungkin setiap hari Kita mengampuni Kesalahan orang Tapi ingat Kita hanya bisa Mengampuni Kesalahan orang Tapi kita tidak bisa Mengampuni Dosa Orang lain Oleh sebab Kata mengampuni Di dalam ayat ini Di dalam bahasa Aslinya Bahasa Ibrani Dipakai kata Salah Itu kata yang Hanya dipakai Bukan di dalam Tataran antara Manusia dengan manusia Tapi hanya Dari Allah Kepada manusia Artinya Yang bisa Mengampuni Dosa Itu hanya Allah Kita bisa Mengampuni Kesalahan orang lain Tapi kita tidak bisa Mengampuni Dosanya Tapi Allah Bisa mengampuni Dosa kita Oleh sebab itu Pemastu berkata Pujilah Tuhan Hai jiwaku Jangan lupakan Kebaikannya Sebab dia Telah mengampuni Segala Dosa kita Sudah-sudah Sepanjang tahun ini Mari kita lihat Ke belakang Mari kita pikir Kalau kita ajak Berhitung Masih ingat Ada yang ingat Sepanjang tahun ini Seberapa banyak Kesalahan dosa Yang kita lakukan Di hadapan Tuhan Ada yang ingat Ada Kita pakai saja Hitung-hitungannya Metode penginjilan Ii Kalau sehari Dosa kita Tiga Setahun berapa Seribu Delapanpul Dosa Kalau usia Kalau usia kita Hari ini 80 tahun Atau 60 tahun Sudah berapa Banyak dosa Yang kita lakukan Di hadapan Tuhan Waduh Tidak kehitung lagi Berapa kontainer Pun buat Nampung dosa Kita tidak akan muat Tapi Alkitab Katakan Tuhan Mengampuni Dosa kita Itu yang Tidak bisa kita Beli dengan uang Kita tidak bisa Beli dengan Kuasa kita Kedudukan kita Itu hanya Bisa diberikan Oleh Tuhan Kepada kita Oleh sebab itu Sekali lagi di penghujung Tahun ini Mau tidak mau Kita harus mengakui Di hadapan Tuhan Kita adalah orang Yang penuh dengan Cacat-celah Pelanggaran Dosa di hadapan Tuhan Tapi di sepanjang Tahun ini Apapun yang kita lakukan Kegagalan kita Kesalahan kita Dosa kita di hadapan Tuhan Waktu kita datang Kepada dia Tuhan Mengampuninya Oleh sebab itu Kalau kita baca Di dalam ayat 8 Sampai ayat 13 Luar biasa Bagaimana pemasmur Menggambarkan Kasih Tuhan Pengampunan Tuhan Atas dosa kita Dikatakan Tuhan Tidak mengingat-ingat lagi Dosa kita Dia bukanlah Seorang pendendam Bahkan Seringgi langit Dari bumi Sejauh timur Dari barat Demikianlah Tuhan Menjauhkan kita Dari segala Dosa kita Itu yang pertama Yang kedua Tuhan menyembuhkan Segala penyakit kita Ayat 3 bagian B Alkitab katakan demikian Yang menyembuhkan Segala penyakitmu Sudara Alkitab berkata Pujilah Tuhan Hai jiwaku Janganlah lupakan Kebaikannya Kenapa Tuhan menyembuhkan Segala penyakitmu Sudara kata penyakit Di dalam ayat ini Bukan saja penyakit Secara fisik Tetapi juga Penyakit secara rohani Yang berhubungan Dengan ketidaktaatan Kegagalan Ketidakkesetiaan Kita dihadapan Tuhan Alkitab katakan Tuhan menyembuhkan Segala penyakit kita Tuhan adalah Yehovah Rafa Allah yang menyembuhkan Bukan saja penyakit Fisik kita Tetapi juga penyakit Penyakit rohani kita Sudah kalau kita kembali Mengingat berpikir Dalam perjalanan hidup kita Sepanjang tahun ini Ada berapa kali Tuhan menyembuhkan kita Yang prosesnya kita sadari Atau tidak sadari Waktu kita sakit Baik secara fisik Maupun secara rohani Yang harus melalui Proses perawatan medis Tangan dokter Ataupun waktu ketika Kita berisrahat Kita tidur malam hari Tuhan menyembuhkan kita Tuhan memulihkan kita Sehingga waktu kita bangun Pagi hari kita kembali Bangun dengan kekuatan Kesehatan yang baru dari Tuhan Bisa ingat? Begitu banyak hal Yang Tuhan sudah kerjakan Di sepanjang tahun ini Di dalam hidup kita Dia menyembuhkan penyakit Penyakit kita Bukan saja penyakit fisik kita Tetapi juga penyakit Rohani kita Ketidak taatan kita Ketidak setiaan kita Kepada Tuhan Waktu ingat itu hari ini Mau tidak mau Kita harus menangis Di hadapan Tuhan Bersyukur kepada Tuhan Kalau kita masih bisa ada Di hadapan Tuhan hari ini Yang ketiga Tuhan telah menebus hidup kita Dari kematian Ayat 4 bagian B Alkitab katakan Dia yang menebus hidupmu Dari lobang kubur Sudara Alkitab mengatakan Pujilah Tuhan Hai jiwaku Karena dia telah menebus Hidup kita Dari lobang kubur Tuhan telah menebus Hidup kita dari kematian Sudah semua kita tahu Bahwa kita sudah jatuh Kedalam dosa Kita semua adalah orang yang berdosa Dan kita semua berada di bawah Kuasa dosa Tetapi Alkitab mengatakan Tuhan telah menebus kita Dari kematian Karena dosa Kita tidak mungkin bisa Menyelamatkan diri kita Dari hukuman dosa Kita tidak mungkin bisa Melepaskan diri kita Dari ikatan dosa Dari belenggu dosa Dari perbudakan dosa Tapi Alkitab mengatakan Tuhan menebus kita Tuhan membeli kita Tuhan membayar kita Bahkan kalau kita baca Dalam 1 Petrus pasal 1 Ayat 18-19 Tuhan menebus kita Bukan dengan emas Atau perak Bukan dengan barang yang fana Tetapi dengan Dara anaknya sendiri Yaitu Yesus Kristus yang mati Di atas kayu salin Untuk menggantikan kita Orang mau bilang lagi Aduh pasal Fred Saya tidak bisa bersyukur Saya tidak bisa berterima kasih Apa sih yang saya mau syukuri Penebusan Allah Di dalam Kristus Yesus Itu adalah kebaikan Tertinggi Yang dikerjakan oleh Tuhan Allah Di dalam hidup kita Oleh sebab itu Hari ini kita bisa duduk Di dalam ruangan ini Kita bisa menikmati Kehidupan di dalam Tuhan Keselamatan di dalam Tuhan Karena Tuhan Sudah menebus kita Dengan mengorbankan Yesus Kristus Anaknya yang tunggal Bagi kita Kemudian yang selanjutnya Yang keempat Alasan mengapa kita Harus selalu bersyukur Kepada Tuhan Yang keempat Karena Tuhan Memakotai hidup kita Dengan kasih setia Dan rahmatnya Yang kekal Empat bagian B Alkitab katakan demikian Yang memakotai engkau Dengan kasih setia Dan rahmat Nah saya tanya Biasanya yang pakai Mahkotai siapa Yang pakai mahkotai siapa Raja atau Ratu Nah Alkitab katakan Tuhan memakotai engkau Ayat 4 bagian B Dengan kasih setia Dan rahmat Surah mahkotai itu adalah Simbol dari kekuasaan Mahkotai itu adalah Simbol dari kemuliaan Nah Alkitab katakan Tuhan memakotai kita Dengan kasih setia Dan rahmat Artinya Tuhan begitu Memuliakan kita Sehingga dia Memakotai kita Dengan kasih setia Dan rahmatnya Surah kasih setia itu punya Arti yang sangat Kaya sekali Dalam Alkitab Heset Itu mengandung Satu arti yang Begitu luas Kasih setia itu Bisa berarti Kasih sayang Kebaikan Kemurahan Loyalitas Dan lain sebagainya Jadi demikianlah Tuhan memakotai kita Dengan kebaikannya Dengan kasih sayangnya Sudah-sudah Kalau mahkota Para raja Para ratu Di dunia ini Satu hari Akan berakhir Satu hari akan lenyap Satu hari akan hilang Terbatas oleh waktu Tapi Tuhan Memakotai kita Dengan kasih setianya Bahkan dikatakan Dalam ratapan Pasal 3 Ayat 22 23 Kasih setia Tuhan itu Tidak pernah berkesudahan Bahkan selalu baru Setia Hari Luar biasa bukan Kalau mahkota Raja Mahkota ratu Ada batasnya Tapi mahkota Tuhan Kasih setia Dan rahmat Alkitab katakan Tidak berkesudahan Bahkan selalu baru Setiap hari 365 hari Tahun ini Setiap hari Waktu kita bangun Setiap hari Ada masalahnya sendiri Setiap hari Ada pergumulannya sendiri Setiap hari Ada kesulitannya sendiri Tapi setiap hari Waktu kita bangun Ada berkat Tuhan yang baru Kasih setia Tuhan Yang selalu baru Setiap hari Itulah mahkota kita Aduh Tidak bisa bersyukur lagi Pak Safran Keterlaluan Yang terakhir Mengapa kita harus selalu bersyukur Kepada Tuhan Yang kelima Karena Tuhan selalu memuaskan hidup kita Dengan kebaikan Kebaikannya Ayat lima Begini kata firman Tuhan Dia yang memuaskan hasratmu dengan kebaikan Sehingga masa muda Memenjadi baru Seperti pada burung Raja Wali Nah selalu sejarah Alkitab mengatakan Tuhan memuaskan Hasrat kita dengan kebaikan Kebaikannya Pernah dengar Peribahasa Kemarau setahun Hilang oleh hujan Sehari Musim kemarau yang panjang Sepanjang tahun Akan hilang Dengan hujan yang turun Di dalam waktu satu hari Pernah? Kita sering dengar Nah kata memuaskan Di dalam ayat ini Itu bisa digambarkan Seperti itu Jadi seperti musim Kemarau yang panjang Tetapi tiba-tiba Dihapuskan Oleh hujan sekejap Nah Alkitab katakan Tuhan memuaskan Hasrat kita Dengan kebaikannya Di tangan-tangan Kemarau hidup kita Mungkin sepanjang tahun ini Banyak masalah Banyak pergumulan Tantangan Dalam keluarga kita Rumah tangga kita Usaha pekerjaan kita Studi kita Bahkan gereja kita Di tempat ini Sehingga seolah-olah Kita seperti berjalan Di tengah-tengah Kemarau panjang Di tengah-tengah Padanggurun Di tengah-tengah Kehausan Tapi Alkitab katakan Tuhan memuaskan Hasratmu Dengan Kebaikan Kebaikannya Sudah kata kebaikan Dalam ayat itu Dalam bahasa Ibrani Itu dipakai kata Top Bukan saja Kebaikan-kebaikan Sejarah jasmani Tetapi juga Kebaikan-kebaikan Secara rohani Di tengah-tengah Kekeringan Jiwa kita Hidup kita Usaha kita Mungkin keluarga kita Rumah tangga kita Gerija kita Tapi Tuhan Tetap memuaskan Hasrat kita Dengan kebaikan-kebaikan Baik sejarah jasmani Maupun Secara Rohani Pujilah Tuhan Hai jiwaku Janganlah lupakan Kebaikannya Inilah lima hal Yang harus selalu kita ingat Tentang kebaikan Tuhan Yang harus mendorong kita Untuk bersyukur Berterima kasih Ingat kepada Tuhan Kalau saya singkat Five S Atau lima S Yang pertama S yang pertama adalah Apa? Forgives Mengampuni S yang kedua adalah Heals Menyembuhkan S yang ketiga adalah Redeems Menebus S yang keempat adalah Crowns Memakotai Dan S yang kelima adalah Sestivize Memuaskan Memuaskan Nah inilah lima S Yang harus kita ingat hari ini Yang selalu membawa kita Mendorong kita Untuk selalu ingat Kepada Kebaikan Tuhan Pujilah Tuhan Hai jiwaku Janganlah lupakan Kebaikan Kebaikannya Woman Taukah Sungguh Sungguh Tuhan Tuhan Yesus Memanggil Memanggil Aku Dan Kau Lihatlah Dia Lihat Menunggu 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 Aku Dan Kau Hai Mari Dapang Kau Kau Lihatlah Kau Yang Lihatlah Hai